Meski tidak menular, penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK merupakan suatu penyakit paru kronis yang ditandai oleh adanya keterbatasan aliran udara dan gejala pernafasan menetap yang bisa menyebabkan perubahan pada saluran pernafasan, sehingga menimbulkan sumbatan pernafasan dan oksigen dalam jaringan berkurang. Faktor pemicu PPOK ini bisa dari perilaku merokok yang sangat tinggi. Penderita TB bisa menjadi PPOK kalau tidak segera tertangani dengan baik. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh paparan signifikan partikel atau gas asing dan dipengaruhi pula oleh faktor host seperti perkembangan sel paru yang abnormal. Di Indonesia, PPOK merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian utama. Anggota tim kerja penyakit paru kronik dan body immunology Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Aris Hamzah saat pemeriksaan kesehatan warga binaan dan pegawai rutan kelas 2A Pekalongan belum lama ini menjelaskan prevalensi perokok di Indonesia saat ini 38 persen, artinya satu dari tiga orang Indonesia ini merokok. Hal itu menyebabkan potensi tingginya angka PPOK di masa mendatang. PPOK sebenarnya menjadi permasalahan yang sama seperti tuberkulosis atau TB, di mana gejala awalnya tidak terdeteksi, tidak terdiagnosis, dan tidak terobati, dan bisa menimbulkan komplikasi bila tidak tertangani sejak dini. Bentuk dari saluran pernafasan sehingga menimbulkan bangku dan rupa sumbatan pernafasan dan akibatnya oksigenasi jaringan itu berkurang, nah itu dampaknya. Jadi berbeda dengan penyakit TB. TB bisa menyebabkan PPOK. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.